Tahun Baru Islam yang juga disebut sebagai Tahun Baru Hijriah menentukan permulaan tahun di dalam kalender Islam dan sedikit banyak berguna dalam penentuan penetapan hari ibadah bagi umat Islam seperti perkiraan jatuhnya puasa Ramadan, perayaan hari raya besar keagamaan, hingga waktu ibadah haji dan pelaksanaannya. Tahun pertama Hijriah dipercaya adalah tahun ketika Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah pertama kali yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan berdakwah di depan umum selama lebih dari satu dekade, kaum Kuroishi semakin mengancam Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Takut akan keselamatan para pengikutnya, Nabi Muhammad SAW mengirim beberapa pengikutnya ke Etiopia. Namun, situasi di Mekah malah semakin memburuk. Para pengikut Nabi Muhammad SAW dilecehkan bahkan disiksa. Akhirnya, karenanya 70 pengikutnya dari kota utara Yasrib membayat Nabi Muhammad SAW dan siap membela Nabi jika Nabi hijrah. Kota Yasrib adalah kota yang kini bernama Madinah, kota tersuci kedua umat Islam. Kemudian, pada awal musim gugur 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengetahui sebuah rencana pembunuhannya, sehingga Nabi dan para sahabat berangkat untuk bergabung dengan para imigran kaum muslimin ke kota Yasrib atau Madinah. Secara resmi, kalender hijriyah belum digunakan semasa zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kalender hijriyah dimulai pada zaman kedua kekalifahan, yakni Umar bin Khattab R.A. Tahun baru Islam sebelumnya yang diusulkan dengan beberapa opsi seperti hari kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga hari Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, akhirnya ditetapkan pada momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah oleh Umar R.A. dengan mengikuti perhitungan astronomi bulan mengelilingi bumi. Makna kata hijrah tak hanya berarti pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, namun telah bergeser ke arah yang lebih baik. Hijrah berarti proses. Hijrah berarti fitrah. Hijrah berarti percaya. Yakin akan langkah yang harus diambil. Hijrah adalah ketika pikiran dan tubuh digunakan untuk melakukan sebuah kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dunia, hingga hari ketika kita kembali menghadap Allah SWT, meninggalkan dunia. Terima kasih telah menonton!